Tim Gateball Sumatera Utara mulai menggelar persiapan pekan olahraga nasional atau PON di Papua tahun 2020 mendatang. Mereka mengikuti turnamen terbuka Piala Wali Kota yang digelar di Kota Medan. Aksi tim Sumatera Utara ini tidak mengecewakan. Dalam partai final yang digelar kemarin, mereka mampu meraih juara dua dalam partai tunggal setelah ditundukkan oleh tim Gateball dari Padang, Sumatera Barat. Untuk kategori double, Sumatera Barat menunjukkan keahliannya menyingkirkan 16 tim. Disusul Sumatera Utara di tempat kedua dan ketiga, kemudian di posisi keempat diraih oleh atlet asal Sumatera Barat. Rudolfo, atlet Gateball asal Sumatera Barat mengatakan, proses turnamen yang diikutinya ini melewati empat pertandingan. Persiapannya pun tidak main-main karena turnamen bersifat terbuka dan diikuti hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kita sih persiapannya yang pertama itu selalu latihan, rutin setiap hari libur, terus fokus untuk berlatih lebih baik lagi, untuk memperlengkap akurasi dan strategi. Dalam Gateball kan yang kita perlukan itu akurasi dan strategi. Kalau sudah komplit akurasi dan strategi, yakin pasti bisa menang. Sementara itu, Ketua Bidang Pengembangan Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau PERGATSI, Krishna, mengatakan, olahraga gateball memang masih baru di Indonesia, namun peminatnya sudah banyak dan sudah ada di 21 provinsi. Krishna menambahkan, turnamen terbuka gateball ini dijadikan ajang persiapan menyongsong pekan olahraga nasional di Papua tahun 2020. Di selenggarakan acara ini, mereka mencari atlet-atlet untuk dipertandingkan di Papua. Persiapan apa dan seperti apa nanti di Papua, Bu? Jumlah emasnya dan persiapannya? Ini yang resmi kita dikasih 3 emas, 3 kategori. Tapi kita akan tetap berusaha karena di gateball itu sebenarnya ada 11 kategori. Tapi kalau Anu sudah diizinkan 3, tapi kita tetap akan berusaha, dari PB PerganSI berusaha. Gateball adalah olahraga yang menggunakan pemukul berbentuk palu, dimainkan oleh dua tim yang saling berhadapan. Setiap tim terdiri dari 1 sampai 5 pemain dengan 5 bola, di mana durasi pertandingan hanya 30 menit.